Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa lagi di Sanisan channel Kakoyang Kelanjutan dari tutorial video sebelumnya Setelah kalian mendapatkan atau mendaftar ID Prometric Kalian bisa langsung daftar tes skill Tokutekino di bidang yang kalian inginkan Ada beberapa tes yang bisa kalian ikuti di Jepang Yaitu ada GFT Basic Test atau setara N4 Kemudian ada Kaigo Nursing Care Dan ada juga Agrikultur buat peternakan dan juga pertanian OTAF The Food Service untuk di restoran ya Dan kemudian yang Manufaktur of Food and Beaver Untuk pengelahan makanan dan minuman Kemudian sambingnya OTAF itu ada Automobil atau Jidosa Sebi Pemeliharaan mobil atau servis mobil Kemudian di bawah sendiri itu ada di kanan Yaitu yang untuk aquaculture atau pembenihan Dan untuk viseri atau pemancing ya Ya langsung saja untuk kali ini saya akan mendaftar untuk automobil Klik aja show detail Kemudian pilih negara itu Jepang Login Ya silahkan masukkan nama first name atau nama depan kalian Kemudian nama belakang last name pada saat daftar ya Setelah itu kalian isi ID Prometric Setelah kalian isi ID Prometric Memasukkan password Ya kalau sudah kalian isi semua Langsung saja klik lognya Klik Shiken Yoyaku Suru Kalian scroll ke bawah Scroll ke bawah terus Kemudian klik Doishite Sugini Susumu Klik OK Ya setelah itu kalian akunin lagi informasi pribadi Setelah akunin atau cek kembali kalian Klik Yoyaku Tei Suzuki Yo Susumu Jadi untuk halaman ini memberitahuan bahwa Yang sudah lulus ujian tidak bisa mengikuti tes kembali Kemudian yang belum lulus Tidak dapat langsung mengikuti tes yang sama Dan membutuhkan waktu itu kurang lebihnya 45 hari Untuk mengikuti tes kembali Ya kemudian untuk orang Indonesia itu Umurnya harus sudah lebih dari 18 tahun Ya klik aja Doishite Sugini Susumu Ya setelah itu kalian pilih Yang automobil Klik langsung Sugie Kemudian kalian masukkan informasi pribadi lagi Ya dari tanggal bulan tahun lahir kalian Kemudian pilih negara Indonesia Pilih Indonesia ya Untuk yang bawah ini Paling atas sendiri ini Kalian belum pernah sama sekali ke Jepang Untuk yang kedua itu adalah Pariwisata atau liburan Yang bawahnya lagi pelajar luar negeri ya Kemudian yang Inojisoo itu ya Serta magang teknis Bawahnya bekerja Bawahnya lagi Itu sonota lain-lain Ya karena masih Ginojisu aku pilih Ginojisu Kemudian untuk yang ini adalah pertanyaan Apakah pernah bersekolah di bidang automobil Kalau belum yang atas Kalau yang sedang bersekolah di tengah Dan untuk yang sudah lulus Bawah sendiri Aku karena belum pernah pengalaman bersekolah di bidang automobil Aku pilih yang atas Kemudian untuk keikeng atau pengalaman itu Ada yang atas sendiri itu Belum berpengalaman Yang bawahnya Berpengalaman Tapi belum ada satu tahun Bawahnya ini satu tahun lebih Tiga tahun lebih Dan lima tahun lebih Karena aku belum berpengalaman Aku klik di atas Setelah kalian isi semua Setelah kalian klik sugie Ya kalian kakunin lagi Apakah sudah benar data yang dimasukkan Kemudian sugie Kemudian kalian pilih tanggal dan tempat untuk mengikuti ujian Yang kalian ingin Kemudian untuk kokku sentaku itu Aku pilih di Jepang Ini hanya ada di Jepang dan Filipin ya Kemudian untuk chiiki region Aku pilih di Aichikeng ya Yang dekat kanayama ekiwi Setelah itu klik Untuk yang merah ini Sudah full ya Kemudian untuk yang biru itu kosong Kemudian kalian klik jamnya ya Setelah itu upload foto Pilih foto ya Ukuran foto gak boleh sembarangan Ada turannya Kemudian klik di atasnya modoru Kemudian klik sugie Untuk selanjutnya adalah tahap cara pembayaran Untuk cara pembayaran itu kalian bisa bayar melalui PayPay Kemudian kredit kado atau kartu kredit Dan juga tiket atau kupon Untuk kuponnya itu gak bisa dipakai sendiri ya Jadi kalian kalau daftar grup kalian bisa pakai kupon tersebut Gajah PP Setelah kalian membayar tampilannya akan seperti ini Dan ini adalah tampilan terakhir Dan ini harus dibawa pada saat nanti kalian tes Beserta paspor dan juga jari kado kalian jangan lupa Untuk cara mencetaknya Terus masuk laptop atau komputer Kanan pada kursor Kemudian dilih tak Terus yang untuk tujuan ini diganti Dengan tujuannya simpan sebagai PDF Seperti ini udah ada 3 lembar ya Paman semua halaman ya Kita letaknya potret Kemudian simpan Terima kasih telah menonton